Pentas wayang kulit di Balai Desa Ngeleri, Pelayan, Gunung Kidul dibubarkan saat gas COVID-19 karena menimbulkan kerumunan. Kegiatan digelar sesepuh warga untuk meruat bumi agar COVID-19 segera sirna. Pembubaran pentas wayang kulit di Balai Desa Ngeleri, Kapanewon, Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul dilakukan saat gas COVID-19 secara persuasif. Panitia penyelenggara diminta memubarkan pentas wayang kulit yang sudah berlangsung hampir separuh. Pasalnya, pentas wayang kulit yang menampilkan Kidalang Bari ini menimbulkan kerumunan sehingga dikhawatirkan terjadi penyebaran COVID-19. Awalnya, panitia penyelenggara bersikuku tidak mau memubarkan. Dengan alasan sudah mendapat izin dari Kapanewon meski hanya lisan. Di samping itu, pentas wayang kulit diselenggarakan untuk meruat bumi agar COVID-19 segera sirna. Sehingga, suasana pemubaran pada awalnya berlangsung tegang. Itu ada di pihak yang memohon izin, yaitu yang punya hadatan ke Pak Sabahingan. Dan ternyata saat ini izin tersebut katanya belum final, ditusunkan petugas datang. Yang di luar juga kami, kami tidak pernah mengundang satu orang pun, tidak ada undungan kepada siapapun. Tapi, realita seperti ini kami juga kaget sendiri ketika ternyata berkerumunan seperti ini. Saya sangat menghargai mengopresiasi oleh para petugas bahwa beliau berkenan hadir datang di sini sehingga pemubaran ini pun bisa dilaksanakan dengan baik. Setelah diberi penjelasan, akhirnya panitia membubarkan pertunjukan wayang kulit yang diselenggarakan sesepuh warga ini. Satgas COVID-19 pun meminta kepada penonton dan pedagang segera membubarkan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Pertunjukan wayang kulit berdasarkan introsi Bupati, ini masih memang belum diperkenalkan. Satpol PP berharap para pemangku kebijakan di Gunung Kidul mulai tingkat kabupaten sampai lurah menjadi pioner dalam penjagaan COVID-19, termasuk dalam mentaati protokol kesehatan. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, I News melaporkan.